Jika kita ingin Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa kita kenal sebagai omnibus lo dibatalkan, caranya adalah dengan menggagalkan revisi Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang sering disingkat sebagai Undang-Undang P3. Hal ini karena revisi Undang-Undang P3 sejatinya adalah sebagai alat untuk melegitimasi Undang-Undang Cipta Kerja. Revisi Undang-Undang P3 hanyalah akal-akalan untuk mempertahankan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebuah cara yang licik, setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil karena prosesnya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang seharusnya dilakukan pemerintah dan DPR adalah meminta maaf kepada rakyat dan selanjutnya mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Mengapa harus meminta maaf? Karena jelas, sudah terbukti mereka tidak mematuhi peraturan perundang-undangan ketika membuat Undang-Undang Cipta Kerja. Demi Allah saya meminta maaf, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sesuai dengan janjinya, ketika dilantik sebagai anggota DPR, mereka telah bersumpah akan memenuhi kewajibannya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, bukankah Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan catat formal? Itu artinya, mereka sudah melanggar sumpah dan janjinya. Wajar jika kita mendesak agar mereka meminta maaf bahkan kalau perlu mengundurkan diri. Mereka juga sudah bersumpah akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya untuk memperjuangkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, tak kurang-kurang elemen masyarakat menolak keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi para anggota DPR yang katanya terhormat itu seolah tutup mata dan telinga. Sebagai rakyat, kita tidak merasa terwakili oleh mereka. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kemudian gerakan buruh menyerukan agar masyarakat tidak memilih partai-partai pendukung Omnibus Law. Apa yang kita lakukan ini merupakan sanksi politik bagi mereka yang tidak bersedia mendengarkan aspirasi rakyatnya sendiri. Lagipula, Mahkamah Konstitusi tidak meminta untuk dilakukan revisi terhadap Undang-Undang P3. Dengan revisi Undang-Undang P3, sama saja pemerintah dan DPR mencari jalan pintas untuk tetap mempertahankan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Lebih dari sekedar sebagai alat untuk melejitimasi Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang P3 adalah presiden buruk praktik legislasi lantaran gagal menyasar perbaikan tata kelola regulasi. Dalam hal ini, pemerintah dan DPR menganggap persoalan hiperregulasi bisa diselesaikan menggunakan metode Omnibus Law. Padahal, penggunaan metode Omnibus Law tak menyelesaikan masalah hiperregulasi. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat mencegah kelahiran regulasi baru dalam jumlah yang banyak. Belasan peraturan turunan justru lahir sebagai amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak mengurangi jumlah Undang-Undang, melainkan hanya mengubah sebagian dari ketentuan dalam 80 Undang-Undang lainnya. Sekali lagi, jika kita ingin Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan, maka yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah menggagalkan revisi Undang-Undang P3. Kita sudah menyerukan penolakan terhadap revisi ini, bakal menjadi salah satu isu yang kita usung dalam media nanti. Pada akhirnya, kita harus merapatkan barisan, berdiri tegak dan berteriak lantang untuk memastikan tidak ada lagi Undang-Undang yang menyengsarakan rakyatnya sendiri.